Tapi sekarang kosnya demikian besar. Nah etikanya seorang pemimpin, dia tidak bisa lagi cuma bicara tentang kalkulasi ekonomi, kalkulasi resiko. Tapi dia harus bicara tentang kalkulasi nilai, kalkulasi heritage, kalkulasi tentang prinsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bahagia sekali malam ini Indonesia Leaders Talk edisi ke-63. Ini Mas Bima dan Kang Faisal Basri Haturnuhun sudah berkali-kali ngisi. Kami ini bersyukur. Wabil khusus Bro RG 63 pekan tanpa hentik. Natal jalan terus, Ramadan jalan terus, Lebaran jalan terus. Dan kenapa? Karena buat kami komitmen edukasi publik adalah nomor satu. Bangsa ini tidak besar karena seorang Jokowi, tidak besar karena seorang SBY, apalagi Mardani atau kita, tetapi besar ketika rakyatnya memang cerdas, rakyatnya memang bijak, rakyatnya memang memiliki etika dan logika yang kuat. Karena itulah Indonesia Leaders Talk hadir untuk mengeksersis, untuk menggugat. Kadang-kadang untuk melihat akar dari masalah. Sehingga dengan demikian kita tidak terjebak dan jatuh kepada lubang yang sama berkali-kali. Karena memang di Indonesia Leaders Talk kita bebas berdiskusi, bebas beroposisi, bebas juga bernarasi, sehingga mudah-mudahan dari situ muncullah edukasi yang menjadi dasar bagi polisi kebijakan publik yang berorientasi kepada rakyat, rakyat, dan rakyat. Yang kedua tentu mengingatkan kita semua kenapa dinamakan Indonesia Leaders Talk. Karena selalu perspektif leadership, leadership, leadership. Everything rises and falls on leadership. Saya apresiasi sekali, Kang Faisal Basri, ekonom, punya data, punya solusi, maju di pilkada. Menang kalah urusan seribu, semua sudah ada. Sama seperti saya apresiasi, walaupun saya beda dengan Giring, ketika Giring mengajukan diri ingin jadi presiden, monggo kemarin RK monggo, ayo yang pengen memajukan Indonesia jangan takut. Lantangkan saya siap maju, ini konsep saya, ini gagasan saya, ini pikiran saya, ini narasi saya, ini analisa saya. Dengan demikian mudah-mudahan akan ada kontestasi karya dan gagasan. Pada malam ini, satu tema lagi. Betapa leaders itu harus punya etika, etika, dan etika. Kenapa? Karena mudah saja mengoreksi tanpa alasan yang jelas adalah sebuah pengkhianatan. Ketika dikatakan kereta cepat yang dasar pengadaannya juga, quote and unquote, kalau Bima mungkin akan lebih sistematis. Kalau buat saya sudah ada jalan tol yang itu menghabisi demikian banyak sawah, ladang, dan pohonan kita. Sudah ada kereta normal, sudah apa. Necessity-nya itu bisa dibongkar. Sekarang tanpa necessity, kalau pandangan saya itu bukan premier, bukan primer, bukan sekunder, bukan tersier, gitu. Tapi sekarang kosnya demikian besar. Nah, etikanya seorang pemimpin, dia tidak bisa lagi cuma bicara tentang kalkulasi ekonomi, kalkulasi resiko. Tapi dia harus bicara tentang kalkulasi nilai, kalkulasi heritage, kalkulasi tentang prinsipnya. Karena sudah diketahui, saya ketemu satu orang menteri, kalau nego dengan Cina, apapun yang kita minta, pasti diterima, gitu Bima. Tapi abis itunya banyak, revisi satu, revisi dua, revisi tiga, revisi empat. Kalau dengan katakan Amerika atau Jepang, susah di awal, tapi mungkin lebih mudah. Dua-duanya, quote and unquote, bukan national interest, tetapi kita hidup di dunia global, di dunia yang connected, sehingga memang kita harus betul-betul mampu. Jadi, Bang Haldi, catatan pertama saya adalah etika kepemimpinan. Ketika dikatakan tidak menggunakan uang APBN, tiba-tiba PR Press mengatakan dapat ada skema pembiayaan melalui APBN, ini adalah sebuah cacat etika. Dan pemimpin itu, it's about ethics, it's about value, it's about principle. Sehingga dengan PR Press ini sebetulnya, tidak by law, tapi by hati, menurut saya, kepemimpinan bisa digugat. Menurut saya, kepemimpinan pasti punya cacat. Tentu pengikutnya mengatakan demikian banyak, ada batu yang tidak bisa ditembus, ada terowongan yang melebar, terhadap perkara teknis, itu bukan urusan pemimpin. Mestinya pemimpin stick to the ethics, stick to the principle, stick to the value. Jadi, buat kita semua, ini pelajaran besar betapa bahwa to be a leader is to be a guardian of value, a guardian of ethics, a guardian of word, penjaga mulut kita sendiri. Nah, ini berat, berat, berat. Sehingga tadi saya terima kasih di pembukaan ketika kaburomaktan inda lo antakulu malataf Allah marah ketika kita mengatakan apa yang tidak kita ucapkan atau kita mengucapkan apa yang tidak kita kerjakan. Jadi, poin satu, ini bab nilai-nilai-nilai. Terima kasih telah menonton!